Kemudian juga ada beberapa keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri. Terdiri daripada analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan back-end, front-end, atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan form C hasil. Karena terus terang yang mulia, kami menganggap si rekap itu alat pandu memang, alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Apakah si rekap menjadi alat bantu kecurangan? Jadi pertanyaan ini, bukan pernyataan, karena ada apakah. Pertanyaan saya, SKKPU nomor 360 yang menjadikan gugatan atau objek sengketa di sini ini berdasar dari yang berjenjang itu atau dari si rekap? Terima kasih. Penjelasan saya itu tadi bahwa ujungnya itu adalah potensi ataupun bisa menjadi sarana terfasilitasinya kecurangan. Jadi adanya perubahan-perubahan itu, itu menjadi sebuah sarana untuk terfasilitasinya suatu kecurangan seperti itu. Ijin majelis termohon? Iya. Pertanyaan kami bukan itu. Pertanyaan kami adalah... Iya, bisa nyajab itu. Biar dijab itu. Jangan dianggap tidak tahu yang ditanyakan. Bagaimana tidak ketar-ketir perasaan Ketua KPU Hashim Ashari ketika saksi ahli kuasa hukum Amin berhadapan langsung dengan Ketua KPU beserta anggota lainnya yang keduanya dipertemukan dalam ruangan sidang. Di hadapan delapan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Yudi Prayudi membongkar semua kejanggalan, keganjilan, serta taktik-taktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak KPU. Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII Yogyakarta, Dr. Yudi Prayudi mengatakan dengan tegas, Sistem informasi rekapitulasi yang digunakan KPU tidak memenuhi standar testing maupun validasi. Dr. Yudi Prayudi menilai masalah serekap itu menjadi salah satu penyebab adanya kecurangan. Dr. Yudi Prayudi merupakan ahli forensik yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Anis Rashid Baswedan dan Mohamin Iskandar dalam sidang sengketa pilpres di gedung mahkamah konstitusi. Dalam temuannya beliau menjelaskan, keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa serekap tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Selain itu, Dr. Yudi Prayudi menyoal soal KPU melakukan koreksi data pada serekap. Dr. Yudi Prayudi mengatakan proses koreksi tersebut tidak ada pengaruhnya pada presentasi atau angka. Ketika berjalannya proses persidangan tersebut, wasa hukum Amin Repri Harum menambahkan dan membantu menjelaskan kepada Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Terus terang yang mulia, kami menganggap bahwa serekap itu alat bantu memang, tapi alat bantu kecurangan, meledak. Tak terbayangkan bagaimana perasaan KPU waktu itu, was-was, hancur, dan sehancur-hancurnya, yaitulah Repri Harum. Bukan hanya sebatas cerdas, melekan tegas dan juga pemberani. Serekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan, karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Ada nama yang sama, tanda tangannya berbeda. Itu bisa terlihat dari ketika kita mendownload data C1 hasil tersebut, kita kemudian verifikasi nilainya ataupun tanda tangannya. Kemudian dari proses tersebut, maka keseruan temuan ini menegaskan bahwa serekap tidak umum di standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Nah kondisi ini dibuktikan dengan banyak kelemahan dalam keamanan, integritas, dan kehandaran sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseruan. Saya kira itu yang mulia sebagai gambaran mengenai papanan kami mengenai beberapa isu mengenai keganjian yang dapat kami tangkap dari implementasi. Baik, terima kasih. Pak Yudi, dari kuasa hukum ada yang mulia. Terima kasih. Soal serekap ini kadang-kadang sering dikecilkan sebagai hanya alat bantu. Tetapi kita tahu bahwa KPU tidak mau digital forensik dan kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan serekap ini sebagai informasi yang dikecualikan. Ini fakta yang menarik. Kemudian dari diskusi serekap dan juga pemaparan ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan serekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 perbedaan waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154.000 sekian itu, karena memang serekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400.000 kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacaunya serekap. Tapi persoalannya adalah, yang surprise itu adalah kenapa serekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual. Sama-sama 58 persen. Kan logikanya kalau satu kacau, tidak mungkin sama dengan yang benar kan? Itu satu yang harus dijawab. Kemudian, sejak kapan ahli melihat pertama kali komposisi 24 persenan ya, 58 persen, kemudian 17 persenan itu di dalam serekap. Dan, tadi kan ada presentasi yang mengatakan tidak berubah dari awal sampai akhir. Awalnya kapan, akhirnya kapan, dan terhadap angka yang berapa persen. Termasuk ketika ada perubahan-perubahan yang ratusan kali, kenapa tidak berubah juga 58 persen itu? Itu yang menarik juga. Kemudian, tadi tidak eksplisit sebenarnya, kita ingin menginginkan potensi-potensi kecurangan yang bisa dilakukan dengan serekap ini. Karena terus terang yang mulia, kami menganggap serekap itu alat pandu memang. Alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Itu saja, terima kasih. Ini yang terakhir apa? Pertanyaan atau pernyataan ini? Saya kan tanya, potensi kecurangannya di mana? Karena dalam dalil kami, itu alat bantu memang. Tapi alat bantu kecurangan. Berarti bukan pertanyaan ya? Yang terakhir tidak usah ditanya, dijawab nanti. Ada, pertanyaannya kan potensi-potensi kecurangan di serekap itu. Masih ada tambahan pertanyaan? Ada, ada. Saya bantu Pak Refli, Pak Majelis. Pertanyaannya adalah, apakah serekap menjadi alat bantu kecurangan? Jadi pertanyaan ini, bukan pernyataan. Karena ada apakah. Gitu ya, Pak. Saya mulai masuk di pertanyaan paling akhir. Di kesimpulan. Ini berarti slide-nya itu di 31. Slide 31. Halaman, di sini halamannya 16 ya. Ya. Ahli. Ahli menyimpulkan, ada sistem yang integritasnya dan kehandalannya rendah. Dan, sistem dan kehandalannya, integritas dan kehandalannya rendah ini menyebabkan sistem rekapulitalasi itu mengalami keganjilan. Nah, tadi sudah disebutkan. Kalau itu ada keganjilan, berapa jenis kejanggalan, keganjilan yang ditemukan berdasarkan forensik yang dilakukan oleh saksi? Ahli. Misalnya. Oh, oleh ahli. Misalnya, satu. Sehasil, itu kan harusnya mempunyai metadata. Apakah metadata ditemukan dalam serekap? Atau, atau dalam studi forensik Anda bisa menemukan itu, tapi sebenarnya tidak ada. Pertanyaan kedua, kalau metadata tidak ada di sehasil, kita tidak bisa memastikan originalitas dari se yang akan dipakai dalam penghitungan rekap manual. Kenapa begitu? Karena yang namanya si rekap ini, tadinya kan ingin ditempatkan sebagai instrumen untuk mengontrol rekap manual itu. Tapi kemudian, karena dia mengalami masalah, kemudian dianggap fake. Tapi seharusnya kan dia mengontrol itu. Nah, kalau tidak ada metadata-nya, bagaimana kita bisa memastikan sesalinan yang dikirimkan atau dibuat di dalam rekap manual itu, yang otentisifitasnya itu memang betul-betul original. Bagaimana memastikan itu? Dua. Tiga. Ditapatkan di dark web market ada 204 juta DPT. Dan sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari KPU mengenai itu. Dan KPU juga tidak melakukan audit forensik mengenai itu. Apakah tindakan yang dilakukan KPU itu melanggar, dapat dikualifikasi melanggar prinsip-prinsip jujur dan adil? Yang terakhir. Ini ada bagian yang menarik sekali. Ternyata, masing-masing KPPS dan SPAK PPK itu mendapatkan mobile apps. Begitu ya. Dan dari hasil penelurusan saksi, ada ahli, maaf, itu tiba-tiba mobile apps-nya itu, ada fitur yang berbeda, itu di halaman 15. Ada fitur yang masuk berbeda, yang menyebabkan tadi dalam istilah ahli itu, satu orang bisa lodging beberapa device. Dan ini kan kecurangan potensinya ada di situ. Bisa dijelaskan. Bapak, itu tadi yang mau saya ingatkan. Jangan berpendapat dulu, Bapak. Saya tanya, apakah itu bisa? Terima kasih. Terimu, ada pertanyaan? Ada dua hal. Yang pertama, kalau saya tidak salah dengar tadi, saudara ahli menyatakan bahwa daftar pemilih tetap itu dianalisi sebagai sirekap, padahal sebetulnya tidak, tapi menggunakan sidale, sistem informasi daftar pemilih. Dan tadi disampaikan bahwa berdasarkan analisis atau audit, saudara ahli ditemukan 86 juta data pemilih di dalam DBT yang nganeh-nganei, ganjil, atau anomali. Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 2 Juli 2023, ketika KPU Pusat melaksanakan rekapitulasi penetapan jumlah pemilih pemilih DBT di tingkat nasional, itu diantara di dalam presentasi itu kami menyampaikan klarifikasi, karena ada tuduhan tentang 54 juta data yang dianggap juga anomali. dan kami presentasikan berdasarkan verifikasi faktual. Dan pada saat itu, karena rekapitulasi terbuka, dihadiri oleh Bawaslu, dan juga dihadiri oleh 18 partai politik, tidak ada yang komplain berdasarkan ini. Karena sejak awal, proses pemutahiran data pemilih, begitu mendapatkan daftar pemilih sementara, semua peserta pemilu partai politik diberikan, sampai untuk mendapatkan tanggapan dan masukan, sampai dengan final pada tingkat DBT. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika saudara ahli tadi menyatakan ada 86 juta data yang dianggap anomali, apakah saudara melakukan verifikasi faktual? Karena kami melakukan verifikasi faktual. Partai politik juga ikut, Bawaslu beserta jajaranya juga ikut. Yang kedua, saudara ahli, yang dijadikan objek gugatan di sengketa mahkamah konstitusi, ini adalah SKKPU nomor 360, tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024. Yang itu merupakan keputusan yang didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perulian suara secara berjenjang, dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat. Sepanjang yang kami ketahui, mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang digunakan adalah formulir C, hasil, hard copy, tertulis, yang dibuka dari kotak suara. pertanyaan saya, SKKPU nomor 360, yang menjadikan gugatan atau objek sengketa di sini, ini berdasar dari yang, apa namanya, berjenjang itu, atau dari C, rekap? Terima kasih, Mbak Tulis. Ya, katanya kami melihat bahwa, pernyataan mengenai si rekap sebagai alat batu jenjang itu, sebenarnya, dari aspek teknis itu adalah sebuah alat utama sebenarnya. Nah, sementara kalau, kemudian, di pernyataan bahwa itu sebagai alat hitung berjenjang, itu adalah untuk kepentingan tadi, apa itu, hasil akhir ya. Tapi, yang kami coba angkat isu ini adalah bahwa, seharusnya si rekap itu sebagai alat batu utama untuk perhitungan. Jadi, data utama yang tersimpan itu dari 800 ribuan TPS itu ada di si rekap. Seperti itu, seharusnya dengan kualitas yang sesungguhnya yang handal, itu semuanya bisa tercetak di situ. Kalau mau verifikasi di situ, kalau mau validasi ada di situ semuanya. Baik, Pak Utman yang mana yang boleh jawab? Ijin majelis. Ya, termohon. Ya. Pertanyaan kami bukan itu. Pertanyaan kami adalah... Ya, bisa nyajab itu, biar dijab itu. Oh, baiklah. Karena tahunya cuma itu. Jangan dianggap tidak tahu yang ditanyakan. Terima kasih.